Intro Udiono dan Supriyadi tidak berkutik saat diamankan Satres Narkoba Polresta Barelang Kedua tersangka kedapatan hendak melakukan transaksi narkoba di tepi jalan dengan seorang pembeli Saat diamankan kedua tersangka menyimpan barang haram jenis sabu di sebuah rumah kosong yang tak jauh dari tempat mereka transaksi Dari asal pemeliksaan petugas barang haram tersebut berasal dari Malaysia dan masuk ke Batam melalui jalur laut di pelabuhan tikus yang ada di kawasan Tanjung Piayu, Kota Batam Dari tangan tersangka petugas berhasil menyita barang bukti seberat 1114 gram yang dibagi menjadi 5 bungkusan yang disimpan di dalam tempat penyimpanan sidi Selain sabu petugas juga menyita dua unit handphone milik para tersangka Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki mengatakan pada saat penangkapan petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka Beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1114 gram Dua orang tersangka dimana dilakukan pengeledahan di rumah kosong yang dekat dengan tempat tinggal tersangka Barang bukti yang bisa diamankan oleh saras narkoba seberat 1140 gram Barang bukti yang dikemas di dalam tiga buah tas untuk menyimpan kompak disk yang sudah digembok Barang ini dari mana asalnya Pak? Barangnya itu diserahkan oleh kelompok jaringan itu Dari pantai ya Dari daerah piayu bibir pantai sana Apakah ada dugaan ini juga dari Malaysia Pak? Ya Atas perbuatannya kedua tersangka dijerah dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup bahkan hukuman mati Dari Batam ke Pulauan Riau, Paskal Riang hebat melaporkan